Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas Bagaimana trik yang cepat Untuk menyelaraskan burung perkutut Dengan pemiliknya atau dengan kita Trik tersebut seperti apa Mari kita bahas secara bersama-sama Memiliki burung perkutut lokal alam Yang jinak serta selaras Dan cepat manggung adalah Impian dari sekian banyak Para pecinta burung perkutut lokal alam Lantas bagaimanakah trik tersebut Supaya burung perkutut Tidak ketakutan dengan kita Atau mudah selaras Yang pertama langsung saja Posisikan kandang burung perkutut lokal alam Sesering mungkin berada di dekat kita Contohnya Biasakan saat kita lagi nyantai Lagi ngopi Atau lagi beristirahat Di waktu kita nyantai Usahakan burung perkutut tersebut Berada di dekat kita Lambat laun Dia akan mengenali Kita sebagai pemiliknya Jadi biar dia burung perkutut tersebut Tidak ketakutan dan nyaman Pertama-tama seperti ini Dekatkan sangkar tersebut Dengan Kita Ya mungkin lakukan Satu minggu tiga kali lah Habis itu Kalau dia sudah terbiasa Dengan keberadaan kita Tidak ada salahnya Kita coba tahap berikutnya Masukkan tangan kita Kedalam sangkar burung perkutut tersebut Masukkan posisinya Usahakan jari burung perkutut tersebut Kita taruh di tangan kita Supaya apa? Supaya dia lebih mengenali Dan Oh merasakan Oh ini burung perkutut Apa? Majikan saya ini Atau tuan saya Benar-benar Pengen memelihara saya Dia tidak Ibaratnya kita itu bukan Hal yang ibaratnya Membahayakan bagi dia Dia jadi lebih paham Dan lebih tahu Nah dengan kita dekatkan Tahap pertama Kedua Kita masukkan jari kita Dalam sangkar seperti ini Sambil kita lus-lus Di bagian jari Maupun dadanya Tidak usah lama-lama Yang penting rutin Carakan ini Kita gunakan cara ini Ya cukup lima menit Satu hari lima menit Besok diulang lagi Habis gini Habis kita lus-lus gini Taruh lagi di Dekat kita Sambil kita Ngerjakan apa Mungkin ambil kita ngopi Sambil kita bersantai Bisa kayak gini Tujuannya apa Biar dia Benar-benar Selaras Benar-benar dia Mengetahui Dan memahami Bahwa kita ini Bukan Sesuatu yang bisa Membahayakan burung perkutut Jadi burung perkutut Tersebut mengenali kita Dan Ibaratnya dia lebih paham Itu yang tahap kedua Sambil kita lus-lus Kayak gini Sambil kita gerak-gerakan Tangan kita Lakukan terserah Baik siang hari Maupun malam hari Terserah rekan-rekan Kapan ada waktu Luonggarnya Kapan ada waktu luangnya Yang berikutnya Kalau dia sudah sedikit Agak nyaman Tidak ada salahnya Kita pegang seperti ini Biar dia benar-benar Lebih menyatu dengan kita Dan instingnya Lebih Nalurinya lebih masuk Sambil kita Pegang seperti ini Terus kita Pijit-pijit Di bagian sayap Maupun di bagian Punggung Dari burung perkutut Lokalan tersebut Usahakan interaksi Antara Kita dan burung perkutut Diusahakan Sesering mungkin Jadi Posisinya kita pegang Seperti ini Biar dia benar-benar Merasakan Oh Dan dia memahami Serta mengenali Bahwa kita ini Yang memiliki Atau yang merawat Burung perkutut sebut Lambat laun Kalau kita Pegang seperti ini Sambil kita Pijit-pijit Di bagian sayapnya Di bagian Punggungnya Lambat laun Dia juga akan Merasakan Apa namanya Sentuhan Dari tangan kita itu Juga Oh ya benar-benar Tuhan saya Ini benar-benar Pengen Merawat saya Secara baik Jadi Naluri Dari burung perkutut sebut Lambat laun Juga akan mengenali Dengan adanya Kita pegang Seperti ini Dia akan mengenali Dia akan Ibaratnya Mengimbangi Dan Mengerti Bahwa kita ini Pemilik dari burung perkutut sebut Jadi Lambat laun Dia akan paham Itu Itu ketiga Ciri Atau kita Ketiga pendekatan Trik Yang sering kami gunakan Jika ingin menyelaraskan Dengan burung perkutut lokal Enggak usah dipaksa Langsung Nginining Jangan Pelan-pelan Kita dekatkan dulu Apa namanya Burung perkutut sangkarnya itu Didekat kita Sambil kita ngopi Sambil ngerjakan yang lain Sambil kita bersantai-santai Habis itu Kalau dia sudah Dekat kita Sudah gak ngelabak Sudah ketakutan Pelan-pelan Kita masukkan Tangan kita Treatment kedua Kita masukkan Tangan kita Sambil kita halus-halus Di bagian jari Dari burung perkutut lokal tersebut Kemudian di bagian Dada dari burung perkutut lokal tersebut Seperti contoh tadi Lampat laun Ya itu Cara itu Kita laksanakan Satu minggu Tiga kali lah Itu cukup Berikutnya Kita pegang Secara langsung Seperti ini Biar dia lebih Benar-benar mengenali Dan memahami Bahwa kita ini Pemiliknya Sambil kita Lakukan Pemijatan-pemijatan kecil Di bagian punggung Di bagian sayap Maupun di bagian kaki Burung perkut lokal tersebut Langkah ini Terbukti manjur Trik ini terbukti manjur Terbukti bagus Dengan cara pendekatan Seperti ini Naluri dari burung perkutut lokal tersebut Lambat laun akan muncul Dengan sendirinya Dengan berjalannya waktu Yang penting Kita telaten Rajin Apa ibaratnya Mendekati burung perkutut kita Lambat laun Dia juga akan Mengenali dan memahami Kita Jadi kalau sudah selaras Sudah interaksi Begini kan enak Kalau kita lihat saja Burung perkut tersebut Tidak manggung pun Kalau dia tidak gelapak Di dekat kita tidak gelapak Di dekat kita santai Di dekat kita sudah Tidak ketakutan Itu menjadi penilaian khusus Nilai lebih yang kita rasakan Syukur-syukur Dia langsung Mau pelan-pelan Mengeluarkan Katurangganya Suaranya itu Bonus tersendiri Intinya kita Rawat Semaksimal mungkin Kita Beri pendekatan yang bagus Beri pendekatan yang Pelan-pelan Bertahap Supaya burung perkut tersebut Dapat merasakan Bagaimana Sang pemilik ini Benar-benar Menghendaki burung perkut tersebut Menjadi Burung perkut tersebut Burung perkut tersebut Burung perkut tersebut Burung perkut tersebut Yang bagus Dan memiliki kualitas Yang berbeda Dengan Yang lain Itu Cara kami Menyiasati Karakter Burung perkut tersebut Satu persatu Trik Cepat Dan membuat Burung perkut tersebut Mudah Selaras Caranya Seperti itu Dengan Secara pendekatan Secara perlahan-lahan Jadi jangan dipaksa Tidak ada Yang langsung Instan-instan Kecuali kita beli Burung perkut tersebut Lokal alam Dari anakan Atau dari lolohan Itu mungkin Lebih cepat Cuma Otomatis Butuh program Butuh waktu Yang lumayan Ini burung perkut tersebut Ini kami dapatkan Diombyokan Sudah terbukti Kita bisa lihat Sama-sama Kita menggunakan Trik seperti itu Dan burung perkut tersebut Menjadi Lebih selaras Serta Menjadi teman Ngopi kita Itu saja Pembahasan kita Sore kali ini Semoga bisa Bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh